Intro Lontoro Gusti ini gimana kok? Orangnya tidak ada ini gimana? Burung dibiarkan saja sendiri Sudah dijemur lama kok tidak di Masukkan lagi ke dalam rumah ini gimana? Mana orangnya ini? Ini acaranya sudah dimulai Orangnya kok tidak ada? Lontoro Gusti tidak ada Mending saya saja yang buka acaranya Halo semua selamat datang kembali di channel youtube Gusti Eka Semoga semua hidup berbahagia Sehat selalu dan tambah rezekinya Di kesempatan video kali ini kita Membahas tentang mitos Memelihara burung berkutut menurut Orang Jawa Tapi yang biasanya membahas ini Doro Gusti ini mana orangnya ini? Oh itu Luwala Sopu tunggal penuh Doro Gusti Doro Doro Gusti Sini loh Ini sih acaranya sudah mulai kok Iya Mas Karyo Oke saya datang Waduh 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 Saya telat ya Maaf Mas Karyo Tadi Saya lihat Apa itu Gerumbul-gerumbul Semak-semak itu loh Jadi saya sampai Lupa Itu untuk memasukkan burungnya ini Tadi Menyenangkan ya Yang Membawa acaranya Maaf ya Mas Karyo Saya lupa tadi Doro Gusti ini bagaimana Kok bisa lupa Ditinggalin masuk ke Grombul-grombul ya Atau ke semak-semak ini Nanti kalau Dintup ular ini Bagaimana Menyenangkan itu Ini Anu Jadi Dibahas ini mitos Tentang memelihara Burung Perkutut menurut orang Jawa ini Nah Dibahas saja Menyenangkan yang bahas Menyenangkan yang Mengerti Menyenangkan yang cepat dibahas Nanti setelah Keburu hujan ini loh Sudah jam berapa ini Iya 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 Mas Karyo Walau Mereka Oke Kita bahas Nanti Menyenangkan yang Menutup ya Saya yang bahas Mas Karyo yang menutup Mas Karyo yang menutup acaranya Ini Bagaimana 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 Berado Bagaimana Bagaimana Oke Siap Mas Karyo Buka Akaranya Bagaimana 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 Memelihara Burung Perkutut Menurut Orang Jawa Perkutut Merupakan Salah Satu Jenis Burung Berkicau Yang lumayan digemari di Indonesia burung yang memiliki jenis kicauan unik mirip sembar dari seorang lelaki ini bahkan memiliki kontes nasional yang rutin diadakan setiap tahun dan jika seekor perkutut telah memenangkan sebuah kontes maka harganya bisa berubah menjadi setinggi langit mulai dari harga yang biasanya hanya berharga ratusan ribu bisa berubah menjadi puluhan juta bahkan hingga miliaran dengan harga yang tinggi seperti ini burung perkutut tentu bukan hewan peliharaan bagi mereka yang bergantung pipis karena itu burung perkutut kadang juga dijadikan lambang status sosial seseorang dengan memiliki burung perkutut juara yang memiliki harga jual tinggi seseorang bisa dianggap sebagai orang yang telah sukses tetapi selain fakta tadi burung perkutut sebenarnya masih memiliki sisi lain yang jarang diketahui oleh orang perkutut dalam kepercayaan orang jawa kuno atau biasa disebut kejawen merupakan burung yang memiliki mitos tersendiri dalam kepercayaan orang jawa seperti seorang pria yang telah dewasa tak akan dianggap sebagai lelaki sejati jika tak memiliki burung perkutut sebagai hewan peliharaannya hal ini berhubungan dengan pakem orang jawa yang menganut prinsip limauwasto limauwasto yaitu lima hal yang membuat hidup seorang pria sempurna kelima hal tersebut adalah wismo rumah atau tempat tinggal turigo keris atau senjata andalan kukila atau burung turangga kuda atau kendaraan gangsa adalah gamelan garwa istri atau pendamping hidup nah dari kelima hal yang wajib dimiliki seorang lelaki jawa tadi burung perkutut merupakan unsur yang mewakili kukila atau burung jadi bagi seorang pria jawa yang telah mapan wajib hukumnya untuk memelihara burung perkutut supaya dianggap sebagai pria sejati terlepas benar tidaknya mitos tersebut hanya andalan sendiri yang bisa menilai ini bisa menilai ini bisa menilai ini bisa menilai saya saja yang menutup acaranya oke teman-teman cukup sekian dulu untuk video kali ini kita sambung di video selanjutnya dan jangan lupa ya subscribe juga youtube saya yang terbaru Gusti Eka New yang membahas tentang game movie legend oke cukup sekian terima kasih dan maturnuun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati